oke, nah kita kali ini akan review ikan yang salah satu yang unik lagi supaya teman-teman gak bosan kohaku terus, sowa terus, sanke terus nah kita jenis apa yang kali ini dan ikan ini termasuk saya bilang ikan yang sangat saya sukai di kolam ini sebetulnya jenis ini wajib ada karena meskipun bukan varieti utama tapi ikan ini kalau di kolam ini sangat cantik sekali nanti teman-teman kalau gak percaya setelah kita review kita seperti biasa masukin ke kolam yang 35 ton ya nah seperti apa, gede-gede, kali ini gede-gede karena ya seperti itu kan sebetulnya ini dari kolam yang blok O yang jumbo nah kadang kan ikan jumbo itu seperti yang saya bilang tidak selalu kualitasnya jadi lebih bagus dan kita juga berusaha fair kalau ikan makin jumbo tapi kualitasnya turun kadang harga juga saya turunin bahkan kadang saya lelang seperti itu tapi kalau makin gede makin bagus ya wajar dong kalau harganya naik kan seperti itu ya nah kita review jenis apa kali ini Norma namanya selamat menikmati 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 Ini adalah salah satu breeder penghasil susui-susui terbaik di dunia. Ya, nah terutama karakternya dari Kawakami Farm ini adalah dia susuinya ini punya patternnya ini cakep-cakep. Nah ada farm lain yang namanya kondisi farm misalkan, itu dia biasanya susunya bodinya yang sadis-sadis. Seperti karasi kalau kondisi karakternya. Ada juga Yamaju itu biasanya karakter ringnya yang tebal-tebal. Nah jadi semua karakter farm di Jepang pun itu, itu punya karakter yang berbeda-beda. Tapi sekali lagi yang seperti saya bilang Norma, kita jangan melihat merek farmnya. Nah tetap harus melihat ikan per ikannya gitu loh. Nah kali ini teman-teman bisa menyaksikan sendiri, ini ikan female masuk tahun ke-2 atau Akenisai. Kemarin kita turunin sebetulnya masuk di kelas 45 BU atau 45 cm. Tapi ini saya ukur sudah 46,5, sudah naik lagi. Jadi sebetulnya masuk 50 BU. Dan ini untuk ukuran ikan Akenisai atau tahun ke-2 muda, ini grupnya termasuk top. Dan saya ingin edukasi salah satunya, jarang kan saya ambil ikan female, betul nggak? Nah ini ikan female tapi Norma lihat, sampai seukuran ini perutnya nggak ada turun-turunnya sama sekali. Nah ini salah satu pertimbangan kenapa akhirnya saya ambil. Terkacang ikan female baru masuk 45-50 BU meskipun import, kadang perut sudah ada yang mulai gendong telur, mulai turun, seperti itu. Nah ini lihat, masuk ke-46,5 cm, 50 BU. Ikan ini perutnya nggak ada turun-turunnya sama sekali. Oh, ya kan? Badan halus semua. Dan ini pun terus terang saya juga masih agak ragu-ragu. Dalam artian female atau male-nya ini ya masih 70% lah. Masih ragu, karena begini, badan halus semua nih. Badan halus semua, kemaluan ini saya raba ini agak menonjol. Nah cuman kok telurnya sampai sekarang belum keluar, yang satu itu. Kedua, merahnya kok strong sekali. Nah biasanya ciri-ciri ikan yang merahnya atau Benny-nya atau karakter skin-nya ini nyala atau strong, belum terlalu jumbo itu biasanya ikan-ikan male. Tapi ya intinya beginilah teman-teman, saya sering ngomong kan mau lihat male atau female dan lain-lain itu, ya nomor satu kita mending lihat kualitas ikannya dulu. Oh ya kok mau tanya, antara ikan female itu yang sudah waktunya bertelur kok ya, itu dibuai-dua juga mesti bertelur? Nah masalahnya begini, kalau telurnya itu bisa keluar, tapi jangan dengan catatan keluarnya di kolam koi utama kita ya, itu nggak apa-apa kan. Misalkan waktu kita karantina seperti ini, atau kita masukin vet, itu nggak apa-apa. Nah kalau telurnya di kolam, apa nggak pusing? Ya kan, terus kalau telurnya nggak keluar-keluar terus benjol, perutnya turun, badannya bengkok. Bahkan banyak juga yang tiba-tiba mati di kolam, nah kes-kes seperti itu banyak sekali. Nah makanya sih saya sering ngomong ke teman-teman, sebetulnya sih sekarang ini banyak permintaan customer kita pun ini carinya male yang bodi female. Tapi ini mati 50-50 lah, misalkan ini jadi male pun, saya jamin male-nya nggak akan kurus. Lihat nih bodinya, ini puasa dua minggu loh Norma. Dari ikan sebelum show, berangkat show sampai ini puasa lagi, mau kita balikin ke kolam. Karena terus terang kalau ikan sudah seusia sekian, saya untuk ngancer show setiap minggu saya takut. Ya sebulan sekali lah maksimal lah, ini demi kesehatan dan umurnya ikan ini supaya bisa panjang juga. Nah yang pasti ini rekomend sekali masih available, kemarin di sore yang show perdana ini dapat second price. Dan memang saya akui juara satu susuinya waktu itu lebih hebat dari ini. Lebih hebat saya ngakui apa adanya, memang kita kalah telak lah. Kalah ukuran, kalah pattern, kalah skin, nah nanti kita ke depan coba perbaiki lagi. Semoga kalau ikan ini belum laku pun, nanti ke depan di show yang berikutnya semoga prestasinya bisa naik. Nah buat teman-teman blessed people yang tertarik cari susui yang jumbo yang sudah 45 up, 50 BU up, ini sangat rekomend sekali. Dan saya garanti ikan ini 70 BU pasti tembus, pasti tembus saya jamin. Sudah kelihatan dari tulangan, dari anatominya, dari grudnya, baru masuk tahun kedua sudah 50 BU, ini termasuk bagus. Karena banyak juga ikan import yang jangan salah loh, jangan dipikir semua import ini bisa jumbo. Ada kita beberapa ikan import yang sudah masuk tahun kedua masih 25 cm, masih 30 cm. Soalnya dari farm itu pasti ada sortirannya. Ada sortirannya gitu loh, makanya maaf ya teman-teman kita ini menjual tidak pernah mengandalkan farmnya. Tapi yang kita utamakan atau kedepankan ini adalah kualitas ikannya masing-masing. Baik itu lokal maupun yang import. Dan kadang saya sedihnya seringkali banyak beberapa semoga bukan blessed people dan teman-teman koil lovers yang menyimak blessed channel. Banyak sekali yang meng-underestimate ikan-ikan lokal gitu loh. Diremehkan, dianggap semua ikan lokal jelek, dianggap semua ikan nggak bisa besar. Itu udah nggak jamannya normal. Mesti harus banyak sekolah dan sering-sering ke arenasio deh, atau sering ke dealer-dealer lokal yang top-top lah banyak lah di Indonesia. Nah supaya teman-teman ini wawasannya lebih kebuka, supaya pikirannya nggak cupek gitu loh. Nah saya 10 tahun ini pun bisa menyimpulkan seperti ini karena experience saya 10 tahun ini pun saya banyak nemui kok ikan import yang kontet nggak bisa besar. Ada juga banyak menemui ikan lokal yang bisa jumbo. Nah intinya sih next time lah kita akan edukasi mengenai itu, tapi intinya pada prinsipnya teman-teman mari kita menilai ikan berdasarkan kualitas ikan itu masing-masing sendiri. Lihat case per case-nya. Jangan termakan iming-iming import, iming-iming ini, iming-iming sertila, blablabla segala macem gitu loh. Lihat ikan nomor satu. Nomor satu lihat ikan ya oke. Nah setelah ini kita akan masukin ke kolam jumbo. Wah seperti apa yang pasti ikan ini saya jamin di kolam sangat rekomendasi sekali. Ya buat teman-teman yang kolamnya belum punya koleksi suswi yang ukuran agak gede. Nah ikan ini sangat rekomendasi sekali. Dan harga sangat-sangat-sangat reasonable sekali. Sebanding dengan kualitasnya bahkan menurut saya nih nggak mahal. Karena kalau teman-teman boleh cek cari suswi nisai yang sebagus ini. Yang price Jepang adalah. Atau yang lokal pun deh. Yang kualitasnya kayak begini ya. Silahkan cek harga. Gitu ya nanti yang berminat bisa hubungin kontak dari bless channel maupun tim bless koin disini. Ya masih available. Oke yuk udah gelisah dia kasihan. Kita packing, kita pindahin ke kolam jumbo ya. Nah Norma akhirnya kita udah sampai di lokasi kolam baru yang 35 ton di bless koin center 2. Kita mau masukin di suswi yang tadi yang cakep banget gitu ya. Yang cakep banget. Abis juara 2 di show, kita group lagi. Nah jadi kalau seperti yang saya pernah bilang Norma kalau ikan bagus di group atau nggak laku pun makin gede saya tenang gitu. Yang stress itu kan jelek nggak laku-laku. Itu pusing gitu. Ya kan digedein juga di mata sakit gitu kan. Sayang pakannya, sayang operasionalnya. Tapi kalau bagus begini nggak laku pun saya makasih senang. Dalam artian wah bisa nikmatin di kolam. Kalau ada yang cocok juga puji Tuhan nggak pun ya kita nikmatin sambil membesarkannya pun ini juga apa ya. Ketuasannya beda lah gitu. Nah prosesnya seperti apa nih sebelum masuk kolam. Seperti biasa kita stabilin. Kemudian nanti kita PK dulu. Yuk kita langsung tunjukin ke teman-teman bless people ya. Wah ini apa sih. Kalau ikan itu nggak penuh diapung-apung ya? Nggak usah sih. Karena kan memang di kolam ini suhunya lebih stabil daripada di pet. Dan ikan ini kan sebelumnya sudah di karantina. Distabilin airnya dan lain-lain di showroom yang blok O kan. Nah salah satu ciri-ciri ikan yang sudah beres karantina yaitu tadi bersih. Pergerakannya gesit. Kemudian badan juga nggak ada gurat-gurat merah. Gitu kan tuh kelihatan kan susunya juga ikannya pergerakannya aktif sekali. Nggak lemes nggak loyo gitu. Tapi ingat tetap kolam ini sebelum masuk ikan kita puasakan dulu. Dan setelah ikan masuk juga puasa dulu. Sambil kita amatin amit-amit perkembangan atau progresnya. Ini berarti total kemarin 24 tambah kemarin gimatsuba 1 25 26. 26 ya. Sebetulnya targetnya 25 tapi nggak apa-apalah sampai 30-40 ini juga masih senggang banget ini. Tuh lihat tuh. Nah suswi pertama nih di kolam ini. Iya ya kayaknya ya. Iya suswi pertama nih. Suswi pertama di kolam ini. Lihat kan. Puasa seminggu lebih hampir 10 hari juga bodi tetap tebal. Warna tetap strong. Nah inilah teman-teman kembali lagi ya memang karena ikannya memang bagus. Jangan takut karena puasa karantina dan lain-lain gitu. Dan ini masih posisinya 80% jantan normal kolam ini. Yang betina ini menurut catatan saya baru ada 1, 2, 3. Tiga betina dari 26. 26 yang tiga betina yang 23 jantan. Tapi kalau orang kesini dikira ini betina semua. Pilihan dari bodinya soalnya? Iya karena bodinya gede-gede semua. Tebal-tebal semua gitu. Yang masih agak kurus-kurus ini kan baru masuk. Ini kemarin kok akuin Asuma ini kan baru masuk. Si Romo Sako itu juga baru masuk juga. Asaki baru masuk. Ya tiga itulah. Terus Gin Matsuba, Mas Suswi barusan masuk. Jadi lima yang terakhir masuk baru. Nah nanti tunggu seminggu dua minggu lagi aja. Kita kasih pakan yang bagus pasti bodi juga udah lebih improve-improve seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu ya Norma dan teman-teman. Tadi pemilihan kriteria Suswi yang bagus. Yang ibaratnya yang untuk kriteria Sio juga masuk. Seperti apa patternnya. Seperti apa kualitas beninya, warnanya, sisiknya, ringnya, anatominya. Kita udah bahas tadi. Nah minimal kalau saran saya. Teman-teman kalau memang mau menekuni hobi koi. Ya perbanyak lihat ikan-ikan yang bagus. Gitu. Otomatis keasa gitu loh. Gak usah kebanyakan teori gitu loh. Kalau kita sering lihat ikan bagus itu. Mata kita, insting kita otomatis makin keasa gitu. Begitu ikan lihat jelek udah gak usah di komen. Udah gitu loh. Jadi ya kalau saya bilang kan selalu kan bagus itu relatif. Jelek itu mutlak gitu loh. Makanya maaf kadang ada yang WA ke saya. Pak ini bagus atau jelek, bagus atau jelek. Saya kadang mau jawab capek juga gitu loh. Ya coba deh nilai sendiri dan bandingkan dengan yang mungkin ikan-ikan yang ada di show. Ikan-ikan yang sudah sering kita upload dan edukasi. Itu kan kita kasih yang pilihan yang kualitas bagus-bagus seperti itu. Ya semoga video-video dari kami bisa bermanfaat. Dan terus ikuti video-video kami berikutnya. Ada keseruan apa lagi. Yang pasti kita berusaha memberikan edukasi juga. Selain memang info dari stok-stok bless koi maupun pembuatan kolam. Kita juga memberikan edukasi. Harapan kita semoga para koi lover terutama yang masih baru ini. Bisa mendapatkan edukasi pembelajaran mengenai kualitas. Dan bagaimana cara merawat koi di kolam yang benar seperti itu. Terima kasih. Ya. Thank you dukungannya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!